Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudipio, hari ini silaturahmi ke kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat. Haritanu Sudipio disambut langsung Ketua Umum Partai Golkar, Erlang Gartarto. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudipio, hari ini silaturahmi ke kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudipio, disambut langsung Ketua Umum Partai Golkar, Erlang Gartarto. Haritanu Sudipio memimpin langsung safari politik partai. Pertemuan sore hari ini adalah silaturahmi antara Partai Golkar dengan Partai Perindo dengan jajarannya. Dan silaturahmi tentu membahas mengenai perkenalan dari kedua pengurus secara ofisial, secara resmi. Kemudian juga kami bertukar pikiran mengenai rencana ke depan dari koalisi yang ada, baik itu koalisi besar maupun dari koalisi KIB. Dan tentunya kedua partai melihat bahwa ke depan kita perlu terus menjalin silaturahmi, termasuk terkait dengan jadwal-jadwal pemilu yang ada. Tujuan Partai Perindo mendatangi ke kantor DPP Partai Golkar, selain untuk bersilaturahmi dengan pengurus pusat Partai Golkar, juga untuk menjalin kerjasama politik yang baik, untuk menjaga kualitas NKRI. Yang paling penting tentunya adalah pembahasan tentang bagaimana ke depan bisa bekerjasama secara politik yang tadi beliau sampaikan koalisi besar yang tentunya sangat penting dalam menjaga kontinuitas NKRI, khususnya program-program yang telah dibangun oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Dalam kunjungannya, Hari Tanu Sudipyo didampingi oleh sejumlah pengurus pusat Partai Perindo. Tim Liputan Ainews melaporkan.